Intro Kita olah lagi yuk ikan patinnya Kali ini akan dimasak dengan cara yang berbeda Kita akan bakar dengan bumbu spesial Sebenarnya ikan patin ini langsung dibakar aja itu udah enak Tapi kali ini mau kita kasih bumbu daun kemangi mbak ya Wah rasanya kaya ngobo ya gue Iya mbak, masak sih ya Untuk membuat patin bakar bumbu kemangi ini Ikannya aku buka dengan hati-hati Agar bisa terbuka seluruh bagian dalamnya Tapi kepalanya jangan sampai putus yuk Untuk bumbu marinasinya biar aku yang ulek mas Cukup bawang putih, kunyit, dan garam Ini wajibnya bisa dibuka? Sip Pakai ini berwarna Ini dari bumbu? Bumbu apa mbak? Biar nggak bau Oh bumbu ini hilang ya? Siap Siap Dirotoknya dulu, Pil Bencabis Ya, sabar Nah, setelah diberi perasan air jeruk Lumuri seluruh bagian ikan dengan bumbu marinasi Sebelum kita bakar ikannya, kita marinasi dulu Biar bumbunya merata dan nggak bau Ya mas, selanjutnya Ini loh serotok, Pil Siap ini? Bakar ya 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 Sebelum dibakar, Mbak BK menyiapkan bumbu olesnya yang terbuat dari bawang merah, kemiri, bawang putih, garam, kecap, dan daun kemangi Sekarang giliranku bakar patinnya Bakar sampai setengah mateng yo Kemudian olesi dengan bumbu kemanginya Jadi gunanya defilet tadi, agar matengnya itu merata dan saat ngasih bumbu itu juga merata Wah, ini enak matengnya enak ini Yuk Masuk gosong Yang gede ini bagian ke bawah ya Masuk gosong Oh, aman Sambil nunggu Mas Afif bakar ikannya, aku buat bumbu cobek biar makin mantep makan patin bakarnya Nah, ikannya sudah mateng Sekarang tinggal masak sambel cobeknya Masak sampai aroma keluar, kemudian lumuri di atas ikan patin bakarnya Wah, pasti enak banget iki Ayo selamat lagi, bumbunya Sambelnya Ini dia Patin bakarnya, bumbu kemangi sudah matang Ayo mbak, bersama-sama Yuk, makan yuk Bel, langsung jika, dipotek langsung baik Menikmati ini, yuk Salah satu cara menikmati enaknya rasa ikan Yuk dengan dibakar seperti ini Tanpa ada pengaruh dari minyak Akan membuat rasa ikan lebih terasa Dan nutrisinya tidak banyak yang hilang Ikan patin bakar bumbu kemangi ini Teksturnya itu Dia lembut Empuk juga Karena tadi bakarnya itu memang pas matengnya Dan Ternyata ikan patin itu Mengandung banyak protein Itu cocok banget nih Buat yang lagi modern Yeah